Sosok Paniel Kogoya menjadi sorotan lantaran diduga merupakan penyandang dana dan penyuplai senjata untuk KKB. Bersama dengan hal itu, sebuah rekaman video pengakuan dari Paniel Kogoya beredar di media sosial, Paniel lantas mengungkapkan berapa rupiah yang harus dikeluarkannya untuk memberi suplai pada KKB. Dalam pengakuannya, Paniel tampak ditanyai seseorang terkait berapa saja harga senjata yang ia suplai untuk KKB. Paniel lantas menyebut nominal yang cukup fantastis, yaitu mulai 200 juta rupiah hingga 500 juta rupiah untuk suplai senjata pada KKB. Sosok Paniel Kogoya ini diketahui sudah memasok senjata sejak 2018. Ia juga sudah melakukan transaksi senjata api sejak Desember 2019. Di antaranya pembelian senjata jenis M4 senilai 300 juta rupiah, kemudian dua pucuk senjata jenis M16 pada Desember 2019 lalu dengan harga 300 juta rupiah, hingga memusnah senjata seharga 550 juta rupiah pada awal tahun 2020. Senjata api dan amunisi tersebut diketahui bersumber dari Deki Chandrawarobai, yang saat ini berstatus narapidana di lapas kelas 2 Nabire. Deki diketahui sebagai penghubung. Saat ini, Paniel juga sudah diamankan pihak kepolisian, dan tengah dimintai keterangan terkait keterlibatannya dengan kelompok KKB. Ia juga telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus suplai senjata dan amunisi untuk KKB. Jadi sejak tahun 2018, saudara Paniel Kagoya ini dan guest Wijange ini jelas oleh mengenal. Selain itu, mereka juga sudah mengolahkan pembelian senjata sebanyak M7, yaitu 20 CM16 dan 20 AC1. Dengan total keseluruhan biaya yang diberikan sebesar 1 miliar. Dan dana tersebut bersumber dari saudara guest Wijange. Dia datang di Kalibawa bersama 6 orang, 6 orang dengan rombong aneh 6 orang, namun dia tidak kenal. Dia menyerahkan senjata itu kepada GSG di kota. Untuk transaksi ketiga itu dana dari GSG tadi, yang merupakan sempalan ya, merupakan kelompok dari KNPB. Senjata tersebut itu sudah dibeli ke, dibawa ke Intan Jaya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton,